Ya, jangan tunda keselamatan keluarga, kejadian 19 ayat 24. Di zaman seperti ini, saudara-saudara, kesempatan nggak tentu datang dua kali. Hidup mati sudah di tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang uji kehidupan, kita nggak takut sama sekali, bahkan kematian. Kita menjaga karena kita itu percaya bahwa Tuhan juga mau kita bertanggung jawab. Tetapi di dalam hati ya, ada damai sejahtera yang nggak bisa dicuri. Enak gitu kalau kita tahu ya, kita mati kemana. Saya nggak belajar itu dari universiti atau kuliah. Saya taunya adalah ketika saya lahir baru. Itu kesaksian roh kudus nggak bisa dibeli sama uang. Tuhan taruh di dalam jiwa kita, tahu bahwa ada apa-apa sama kita. Nama kita sudah tertulis di kitab kehidupan. Zaman ini, zaman edan, apapun bisa terjadi. Awal mula pandemi, yang paling bahaya adalah Manula, orang-orang tua. Itu pun saya merasa tenang karena papa, mama saya sudah dalam Tuhan. Banyak um, tante, semua juga sudah dalam Tuhan. Banyak, nggak semua. Tugas saya masih banyak. Tugas saya masih ada PR, seperti Anda. Lalu kemudian-kemudian, kena ke segala usia. Termasuk anak kecil. Varian-varian baru, contohnya. Tapi saya juga bersyukur, anak-anak saya sudah dalam Tuhan, anak-anak kami. Semua sudah berjalan dalam takut akan Allah. Nggak sempurna, tapi mereka sudah punya iman kepada Tuhan Yesus. Jadi gini ya, tiap malam saya tidur itu saya nggak pernah gelisah. Saya nggak tertindih. Saya tidur itu tidak dapat panic attack juga. Karena saya tahu, kalau saya nggak bangun lagi, saya tahu saya di mana. Atau kalau saya nggak bangun lagi, saya tahu keluarga saya di tangan siapa. Ya jangan sih, tugas masih banyak. Masih ada Rabu, Sabtu, saat eduh, contohnya. Belum lagi gereja yang membutuhkan gembala. Tapi saya aman. Dan kalau terjadi sesuatu dengan orang yang saya cintai, saya sudah nggak menyesal. Sedih. Berkabung luar biasa, jika itu terjadi. Saya nggak berani imajinasi. Tapi saya tidak ada perasaan guilty. Sudah nggak ada rasa bersalah. Sebab saya nggak utang darah. Semua firman saya sampaikan yang saya sudah tahu dan kenali. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan, saya sudah salurkan. Bagaimana dengan Anda di masa pandemi seperti ini? Apakah ada orang tua di keluarga masing-masing yang belum diinjili? Ada anak kecil yang belum dibawa kepada Tuhan? Ada anak muda yang masih belum ditantang lo sungguh-sungguh dengan Kristus? Bahkan ada orang-orang yang usia-usia 3, 40, 50, yang lagi di tengah-tengah bayar, begitu lagi life begin set 40, hidup masa olah-olah baru mulai. Jangan sampai ada yang sia-sia kehidupannya. Kita harus ngerti kita ini kejar apa, sebab kita semua akan mati. Karena itu jangan tunda keselamatan keluarga. Kalau Anda cinta, Anda pasti mengejar keselamatan mereka. Sekalipun Yesus sudah mati di Kalvari, kalau mereka tidak terima Tuhan, mereka mati juga binasa. Jadi Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian kepada kami. Taruhlah roh yang lela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Berikan hati yang ibah kepada mereka yang belum mengenal kasih Bapak. Jangan tunda keselamatan keluarga. Saya mau bicara soal keluarga Lot ya, yang diselamatkan pas-pasan, nyaris tenang. Mari kita sekarang baca kejadian. Kejadian 19 ayat 15. Ketika Fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Tuhan mau bakar Sodom dan Gomorrah. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yang adalah malaikat tentunya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Mati lenyap sama dengan binasa. Binasa itu lebih dari mati. Mati itu tubuh alias meninggal dunia. Nah kalau kita meninggal dunia, orang dunia aja mengerti bahwa kalau kita mati itu kita hanya meninggal dunia. Kalau kita meninggalkan dunia, pertanyaannya kemana? Iya kan? Kalau saya meninggalkan rumah, orang tanya pergi kemana? Iya pak. Kalau saya meninggalkan satu tempat, berarti saya pergi ke situ. Nah situ itu mana? Bagi Anda dan saya. Nah perbedaannya sangat-sangat menyolok antara mati dan maut. Sebab semua orang akan mati. Orang benar, orang fasik. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan dan orang yang masih terhilang, jiwa yang tersesat, atau mereka yang sudah melayani Tuhan. Semua kita pasti akan mati kalau Tuhan belum datang. Tapi saya, saya percaya, saya hanya bisa mati, saya nggak bisa maut. maut telah dikalahkan dalam hidupku. Dan puji Tuhan, dalam keluarga saya maut sudah kalah. Masih ada sisa satu-dua, keluarga-keluarga kerabat ya. Tapi keluarga langsung sudah aman. Karena itu, jangan biarkan satu pun binasa, rebutlah mereka dari api. Tugas kita adalah bekerja sama dengan roh kudus. Roh kudus nggak akan paksakan. Karena itu, saya ajak kita untuk tidak lagi menunda. Dan kita baca sekarang ayat 15 lagi, ketika Fajar telah menyingsing. Ini ceritanya langsung cut di tengah. Sudah mulai matahari terbit. Malekat harusnya hukum Sodom Gomorrah itu malam sebelumnya. Tapi karena Lot dan keluarganya masih ada di dalam kota, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan hendak mengasihani Lot dan serta seisi keluarganya. Ketika Fajar sudah mulai menyingsing, kedua malekat itu mendesak Lot garis bawahi. Mereka yang mendesak Lot supaya bersegera. Berarti Lot itu berlamban-lamban. Berarti Lot itu bimbang dan ragu-ragu. Meskipun Lot mau. Lot itu tidak menentang malekat ini loh ya. Kalau Anda baca seluruh perikub cerita firman, Anda akan temukan bahwa Lot sangat bersahabat, very friendly to the angels sent by God. Dia sangat, sangat ramah kepada malekat utusan Allah. Malaekat itu diutus untuk dua purposes atau dua tujuan. Satu untuk membakar Sodom dan Gomorrah, tapi satu lagi untuk menyelamatkan Lot sebelum mereka menjatuhkan hukuman. Malaekat itu bahkan tanya sama Lot di ayat sebelumnya, kamu punya siapa lagi di kota ini? Cepat, cepat kumpulkan. Karena malekat tidak maha kuasa, tidak maha tahu. Malaekat harus tanya, siapa lagi yang ada di kota ini yang merupakan kerabat atau orang-orang yang Anda cinta? Mungkin masih ada saudara, atau sepupu, atau menantu, atau ada anak-anak mungkin yang lain, yang kuliah di rumah ini ketika mereka singgah di rumah Lot hanya dua perempuan. Mungkin ada anak yang lainnya kali? Tolong dipanggil semuanya. Malaekat memberi kesempatan, tapi kesempatannya hanya berapa jam. Waktu kita terbatas, jam kehidupan diputar sekali, tak tahu kapan akan berhenti. Jangan main-main, terlebih lagi di masa pandemi. Saya nggak takut-takuti, karena sekarang orang gampang mati. Dari dulu sih, tapi sekarang itu mulai mati kanan-kiri. Ini belum apa-apa kalau kita baca kitab wahyu. Tidak menakutkan bagi orang yang punya Tuhan. Waktu saya baca wahyu, saya itu seperti membaca wahyu Yesus Kristus, bukan wahyu akhir jaman anti-Kristus. Tapi di kitab wahyu jujur dikatakan bahwa nanti akan ada ronde-ronde berikutnya, di mana sepertiga, seperempat bumi, lalu mati, bayangkan itu mayatnya, bergelimpangan di mana-mana, itu kan wabah. Matinya mereka bukan karena pandemi, matinya karena perang lah, karena apa. Ini belum apa-apa. Puji Tuhan, keluargaku sudah aman. Bagaimana dengan keluarga Anda? Karena saya anggap keluarga saya terdua adalah keluargaku, maka keluargamu adalah keluarga saya, Allahmu adalah Allahku, umatmu adalah umatku. Maka saya pedulikan keluarga Anda yang masih tersesat, jiwa yang terhilang. Nah, Lot ini didesak. Ketika Fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Ayo supaya bersegera. Siapa lagi yang lo punya di kota ini? Siapa lagi? Siapa lagi? Didesak itu Lot. Ayo cepat supaya bersegera. Berarti kan Lot lambat. Lot ini tidak dalam keadaan prima stamina rohaninya. Orang ini bukan hanya suam-suam kuku. Dia nggak sama sekali murtad. Lot ini beginilah. Orang yang tanggung ya. Dia ini anak Tuhan yang tanggung. Bagaimana ya? Orang anak Tuhan yang di dunia ini, mau rusak sehabis-habisnya juga nggak bisa, karena dia adalah anak Tuhan. Karena dia sudah tahu kebenaran. Tapi untuk menikmati Tuhan, sepenuhnya juga nggak sanggup dia. Karena dia terlalu duniawi untuk lakukan itu. Jadi orang yang genayangan itu kasihan. Mau gas pol-polan. Nggak berani dia. Dia tahu ada neraka. Lain kata orang dunia di luar sana, bunuh diri pun mereka nggak takut. Karena mereka nggak ngerti bahwa ada api yang menanti. Tapi kalau mereka mau menikmati itu, enjoy God, mereka juga nggak mampu. Karena hati mereka terlalu duniawi. Rasanya, Tuhan masa cukup sih? Kasih-Mu cukup bagiku, kata Tuhan pada Paulus. Masa bisa dalam hidupku? Nggak cukup. Mesti Tuhan pelas-pelas. Yesus saja nggak buat aku bahagia. Apalagi Mas Murdo 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangankan kebutuhanku. Kemauanku lebih banyak daripada kebutuhanku. Mana bisa Yesus memuaskan aku? Asyian orang gitu. Itulah lot. Lot itu memang hatinya alot. Susah untuk berubah. Tapi, Tuhan mendengarkan syafaat Abraham. Tahu nggak hari ini, Anda dilayani itu karena ada orang bersyafaat dulu. Saya hari ini selamat karena ada syafaat Mama. Ada orang-orang yang bersyafaat itu saya, bukan hanya keluarga saya waktu itu. Tapi, ada juga saudara seiman. Bukan saudara seiman, waktu itu saya belum seiman dengan mereka. Tapi ada orang-orang Kristen yang pedulikan. Malaikat mendesak lot supaya bersegera. Bangunlah bawa istrimu, dan jangan berlambat-lambat. Lalu kita lihat ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dengan tangan kedua anaknya, dipegang oleh kedua orang itu yang adalah malaikat. Seperti Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunya, keluar kota. Dan melepaskannya di sana. Ayat 16 ya. Ketika lot berlambat-lambat. Kenapa lot berlambat-lambat? Karena sudah lama nggak taat. Kalau badan kita sudah lama nggak olahraga ya. Lari bentar ngos-ngosan, ya kan? Lalu kalau sudah agak ada usia, dulu zaman waktu masih muda, nggak masalah nggak olahraga. Sekali olahraga langsung tidak ada pemanasan, langsung 100 km per jam. Sekarang rasanya kayak, nggak lentur gitu loh tubuh itu, rasanya kurang minyak. Mulai kaku-kaku sini-sana, karena itu perlu stretch, atau perlu untuk pemanasan dulu. Orang taat juga begitu. Kenapa lot berlambat-lambat? Kalau Anda baca di ayat 16, karena dia sudah lama nggak taat. Orang yang sudah lama nggak taat sama Tuhan, akan berlambat-lambat. Bayangkan kalau itu bukan malaikat datang untuk membakar kotanya, tapi kalau Yesus datang di awan-awan menjemput kita. Banyak orang itu punya pikiran yang salah. Nanti kalau Tuhan datang, aku langsung segera. Aku bisa siap sedia. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tambah usia kemurtatan, tambah lama kita menunda pertobatan. Nanti waktu Tuhan datang, atau kita sebelum mati, kita pikirannya begini, hidupku, biar senang-senang aja, nanti di last minute, atau detik terakhir, aku akan berseru kepada Yesus dan diselamatkan. Nggak tentu bisa, kemungkinan besar nggak mampu. Karena orang yang sudah biasa nggak taat pada waktu Tuhan datang menjemputnya, dia akan berlambat-lambat. Jangan nyaris. Gimana kalau luput? Gimana kalau sampai kita itu hampir tapi nggak kesampaian? Menyesalnya itu bukan sekali, dua kali, setahun, dua tahun loh. Bukan seabad, dua abad. Bahkan bukan seratus tahun, dua ratus tahun. Bukan ribuan tahun. Tapi selama-lamanya, meringkuk dalam kekekalan neraka, kita akan menyesal dalam kertakan gigi, di mana apinya tak pernah padam, cacingnya tidak pernah mati. Gimana kalau Lot ternyata nggak selamat? Kalau Anda baca, kelihatannya satu keluarga diselamatkan, padahal semuanya itu bejat. Nanti Anda lihat istrinya pun lenyap. Anak-anaknya pun nggak karuan. Jadi sebenarnya, yang selamat hanya Lot doang. Satu orang. Itu pun, wuh, nyaris hampir. Masuk lalu tutup pintu. Gimana kalau dia terlambat satu langkah? Kenapa ya? Demi karir orang itu sekolah S1, S2, sampai PhD segala. Demi kaya orang itu persiapannya luar biasa. Supaya berhasil memenangkan championship di bumi ini, yang sebentar lagi akan lupa, yang tidak akan berguna ketika orang itu jatuh sakit. Kita itu mati-matian latihan. Tapi untuk kekekalan, kita asal-asalan dan untung-untungan. Gampanglah nanti aja. Atau nanti ujungnya gua selamat. Apa garansinya kalau nggak taat? Ketika keselamatan tiba, jangan-jangan Anda berlambat-lambat. Mau selamat itu sekarang, jangan ditunda. Mau selamatkan keluarga itu sekarang. Now, jangan tunggu nafas terakhirnya. Siapa bilang kita pasti bisa ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang masih tersesat, di ranjang kematiannya. Siapa tahu dia mati dulu, kita belum sampai atau tiba. Siapa tahu dia matinya di tempat yang bukan rumah, entah di mana. Bisa saja orang terjadinya kecelakaan pesawat, atau lagi jauh dari kita. Kita nggak pernah tahu kapan kita berpisah. Selama-lamanya dengan mereka. Bisa bayangkan nggak, kalau kita di sorga, papa kita di neraka. Bisa bayangkan nggak, kalau saya, kalau kita ada di sorga bersama dengan bapak, tapi anak kandung kita berada di dalam api yang kekal. Saudara sendiri, atau kawan teman, jangan-jangan mereka mengutuki kita di dalam api, dan berkata, dasar, kukira kau teman baikku, kenapa kau tidak peringatkan aku? Hutang darah kita selama-lamanya. Makanya itu di ayat 16, terjadian-kejadiannya ini sangat-sangat, sangat apa ya, sangat dinamis. Keselamatan itu selalu ada dinamika. Ketika ia berlambat-lambat, Anda baca, maka tangannya, ketika Lot berlambat-lambat, tangannya Lot, tangannya istri Lot, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu dua orang itu menuntunnya ke luar kota, dan melepaskannya di sana. Jadi ada dua malaikat dalam wujud manusia, two men, holding four people. Ada dua pria, pegang empat orang. Saya bayangkan, satu malaikat itu, tangan satu pegang tangan Lot yang berlambat-lambat, tangan satunya pegang tangan istrinya. Ayo, pergi! Malaikat satunya pegang anak perempuan, satunya pegang anak perempuan yang lainnya. Nah, anak-anaknya Lot, let's go! Ini skenario evangelism, atau skenario penginjilan. Seringkali, anehnya, orang yang menyelamatkan lebih panik daripada yang butuh diselamatkan. Karena yang kita alami ini bukan api jasmani. Kalau api jasmani sudah refleksi, sudah refleks kita. Contohnya kita pegang kompor panas, kita nggak sadar, atau panci. Ternyata itu mendidih. Kita pegang, itu langsung otak kita sudah memberikan suatu reaksi tanpa perintah. Langsung kita, langsung kita cabut tangannya. Karena api jasmani diresponin secara fisik. Masalahnya, api neraka, api kekekalan, api binasa, jasmani kita tidak tinggal di alam itu. Belum sekarang. Karena itu kita cenderung berlambat-lambat karena realita kita adalah realita dunia. Karena realita kita adalah realita fisik. Nah, untuk berpindah dari realita fisik kepada alam kekal, itu hanyalah satu kematian. Dan itu nggak ada persiapan. Dan sekali mati, nggak bisa berkata, wait, 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 wait. Seperti alarm clock kita bisa desnus lima menit lagi nanti nyala kembali. Nggak bisa, mati, nggak bisa kembali. Bagi setiap orang, hidup banyak sekali lalu penghakiman. Nggak ada ceritanya, apa ya, kalau anak kecil dulu waktu saya mainan, ya, di jalanan, bijim, bijim, apa ya itu ya. Kayak, tunggu, 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 tunggu dulu, tunggu luki, ulang, 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 main catur nih. Aduh, salah langkah. Nggak apa-apa ya, kok. Apalagi kalau main sama yang lebih senior. Nggak apa-apa ya, tarik kembali. Mati, nggak bisa gitu. Kilaf-kilaf lima menit lagi. Jadi tidak ada yang namanya pemurnian di tengah-tengah itu. Nggak ada. Karena itu nggak Alkitab ya. Firman Tuhan berkata dengan sejelas-jelasnya bagi setiap orang hidup hanya sekali lalu penghakiman. Jadi mati langsung penghakiman. Tidak ada pemurnian di tengahnya. Dan tidak ada sorry-sorry-sorry kilaf-kilaf-kilaf salah langkah, mundur dulu, kasih aku lima menit, Lalu berdoa Tuhan Aku menerimamu dalam hatiku Aku akui bahwa aku orang berdosa Terima kasih Engkau telah mati dan bangkit bagi saya Maukah Engkau hidup dan tinggal dalam hatiku mulai hari ini Aku lahir baru Dalam nama Yesus Jadikan aku anakmu Amin Satu doa itu pun nggak sempat Mati ya mati Mau didoakan sama orang yang masih hidup percuma orang mati nggak bisa didoakan Itu orang kalau kita doa sama orang mati atau mendoakan orang mati itu only to make you feel good It's a lie It's a good feeling A lie that gives you good feeling Adalah sebuah dusta yang membuat Anda merasa lebih enak aja Itu egois sebenarnya bagi orang-orang yang hidup itu keegoisan mereka Kalau kita cinta sama orang itu cinta yang mereka waktu masih hidup Setelah itu mereka jadi memori indah atau jadi penyesalanmu selama-lamanya kalau Anda tidak melakukan apa-apa Jadi kalau kita doa untuk orang mati atau doa kepada orang mati itu hanyalah untuk agar supaya kita merasa enak Tapi itu dusta karena tidak alkitabia Nah waktu kita baca ini ditarik sama malaikat lalu kata lot kepada mereka di ayat 18 janganlah kiranya demikian tuanku loh kok melawan baca lagi ayat 18 ketika ditarik tangannya sama malaikat kata lot kepada mereka janganlah kiranya demikian tuanku sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu dan tuanku telah berbuat kemuran besar kepadaku dengan memelihara hidupku dengan kata lain lot bersyukur bersyukur dulu tetapi jika aku harus lari ke pegunungan pastilah aku akan tersusul oleh berjantai itu sehingga matilah aku ya dasar sekali kompromi sukanya kompromi sukanya korting-kortingan padahal malaikat berkata ke pegunungan kesana loh aman dia bilang enggak lah enggak sampai ke situ nanti aku kebakar susah percaya kalau hatinya memang terbiasa untuk murtad dari jalan-jalan Tuhan kata lot kepada mereka janganlah kiranya demikian tuanku ayat 20 sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana kota itu kecil izinkanlah kiranya aku lari ke sana bukankah kota itu kecil jika demikian nyawa aku akan terpelihara kalau mau bertobat itu jangan totalitas jangan tuntas sampai sana aja lah Tuhan ya enggak usah sampai mengasih cukup sampai aku enggak balas dia aja lah tapi biarkan aku hidup dalam kepahitan jangan sampai ke pegunungan jangan sampai ke pegunungan Tuhan kalau bisa di kota kecil itu itu lebih lebih mudah dicapai oleh aku ya kan itu lebih masuk akal Tuhan ya udah lah apa-apa Tuhan saya enggak 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 berhenti kebiasaan buruk ini udah udah saya turunkan aja dari satu pak sehari menjadi dua batang aja enggak apa-apa enggak berani untuk totalitas menurut saya ini kesalahan besar bagi Lot karena tidak dituliskan bahwa istri Lot itu jadi pilar garam itu di kilometer berapa paham maksud saya andai kata dia menurut malaikat itu lari ke pegunungan istri itu enggak akan kelihatan dan tidak tergoda oleh Sodom Gomorrah yang sedang terbakar hidup-hidup hangus di belakang dia tapi karena mereka itu tanggung larinya si istrinya itu lebih enggak tega menoleh jadilah tiang garam selama-lamanya Lot jadi duda gara-gara dia tidak sungguh-sungguh bertobatnya saud malaikat itu kepadanya eh dua satu baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar jadi mereka berhenti di Soar sekali lagi tidak pernah tahu istri Lot itu sampai di kilometer berapa dia menoleh ke belakang mungkinkah di daerah Soar harusnya lari lebih jauh lebih jauh lebih aman karena kita tidak bisa terlalu jauh dari hukuman karena manusia hidup di dunia ini dosa dari kiri kanan jadi kalau kita memang mau lari dari hawa nafsu larilah yang serius yang niat gitu jangan jogging doang atau jangan hanya jalan cepat apalagi jalan pelan-pelan dari ayat-ayat yang kita baca ini kita pelajari bahwa Lot itu tanggung sekali pertobatannya kita lihat ayat 24 kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Tuhan dari langit ayat 24 kalau Sodom dan Gomorrah itu apinya nyata demikian nyatanya api neraka bahkan lebih dari itu ayat 25 dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah saya tulis dulu beberapa poin sederhana nomor satu jangan tunda keselamatan keluarga yang pertama selamatkan yang mau mulai dengan itu ya selalu ada ladang yang sudah menguning siap dituai termasuk di dalam setiap keluarga di rumah Anda itu sudah ada yang siap dibutuhkan iman dan mata rohani untuk melihat karena kadang-kadang kalau kita lihat gak ada tanda-tanda orang itu sudah niat bertobat atau gak ada tanda-tanda sama sekali titik terang pun belum ada bahwa orang itu mau terima Tuhan karena mungkin orang itu terlalu terlalu jauh dari kekristenan jangan kaget loh ya ketika Anda taat orang itu langsung memberikan diri kepada Tuhan Yesus ada ladang yang memang sudah menguning selamatkan yang mau dalam hal ini yang mau siapa dalam cerita ini Lot meskipun dia berlambat-lambat tapi dia tidak menentang atau melawan itulah sebabnya Lot diselamatkan ketika malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera Lot tangannya dipegang dia tidak melawan dan dia ikut jalan ya lalu kemudian jangan lupa selamatkan yang bisa bukan hanya Lot yaitu istri dan kedua anak-anaknya pun turut terselamatkan memang dalam cerita ini ketika mereka ditarik tangannya oleh tangan malaikat seolah-olah setengah terpaksa gini loh dari sisi Tuhan Tuhan tidak pernah memaksa tapi ada beberapa orang itu yang terbawa arus pertobatan terbawa arus jadi mereka itu setengah terpaksa tapi Tuhan tidak pernah memaksa jangan salah gak ada orang itu yang ditipu Tuhan lalu dibujuknya lalu akhirnya orang itu mengikuti Tuhan tanpa menyadarinya gak ada yang gitu orang ikut Yesus itu harus menjadi pilihan pribadinya harus menjadi keputusan hatinya tapi ada orang tertentu kita harus akui kalau orang itu dibiarkan sendiri dia gak akan pernah cari Tuhan tapi karena ada pengaruh ada orang di sisi kanan sisi kiri ada orang-orang di sekelilingnya yang mendoakan dia bahkan mendorong dia seperti malakat itu yang menarik dia karena orang itu terus diajak ke gereja terus diajak saat eduh lama-lama luluh dan orang itu dengar firman itu yang maksudnya itu yang saya maksudkan dengan setengah terpaksa tanda kutip bukan paksaan tapi betul-betul ada campur tangan iman orang-orang sebelum dia yang menarik dia datang pada Tuhan seperti si lumpuh yang diturunkan dari atap oleh empat orang yang beriman dulu kepada Tuhan terus terang saya sendiri tipe orang seperti istri Lot dan anak-anaknya saya bukan orang yang berinisiatif untuk ikut Tuhan tapi karena saya didoakan mama lalu saya didorong oleh teman-teman saya waktu itu saya kira saya salah berteman karena saya ternyata berteman dengan orang-orang gereja awal mula saya merasa terjebak kok saya di tengah-tengah mereka tapi mereka baik-baik jadi gimana saya mulai lihat cara mereka dan menarik hati saya seperti seperti istri Lot ditarik tangannya saya mulai tertarik lama-lama tanpa saya sadari hati saya semakin membuka semakin terbuka hati saya dan sehingga suatu hari saya menerima sebuah tantangan untuk terima Tuhan dan saya menerimanya hari ini saya tidak merasa terjebak saya merasa dulu itu ternyata adalah utusan Tuhan ternyata semua itu adalah tuntunan kasih karunia yang menuntun saya pada keselamatan jadi jangan hanya selamatkan yang mau ada yang belum mau sekarang soalnya tapi mereka juga tidak menentang Anda selamatkan yang bisa pengaruhi doakan taburi terus dengan kasih dan firman Allah doakan ajak ada proaktif ada tindakan dan langkah iman dari sisi kita yang menurunkan si lumpuh dari atap ke bawah dari sisi kita seperti malaikat yang menarik tangannya istri Lot dan tangan anak-anaknya seperti itu Anda barusan mendengar sirena kan seperti itu emergency-nya keselamatan pahami ini tapi anehnya yang mendengarkan hanyalah orang yang rindu menyelamatkannya diselamatkan tidak dengar sirena apa-apa mereka tenang-tenang saja happy ya-ya-ya bukan karena mereka anak Tuhan mereka happy dalam dosa tidak apa-apa I can live forever karena mereka mereka sedang dibutakan dibutakan oleh setan kita ini dicelikan oleh Tuhan jadi yang dengar sirena itu kita bukan mereka bukan mereka aneh ya skenario penginjilan yang diselamatkan tenang-tenang tuh yang perlu diselamatkan maksud saya yang menyelamatkan yang mencoba menyelamatkan mereka itu yang panik tidak keruan kayak dokter kan pasiennya berkata tidak apa-apa dok baik dok dokternya gimana ya ngomongnya gimana ya Anda dapat kanker gimana break the news atau beritahu pada pasiennya pasiennya aja santai-santai aja gak apa-apa dok biasa ini cuman agak sedikit agak sedikit pusing-pusing atau gimana ternyata kankernya sudah ada di kepala sometimes it takes time untuk membuat orang lain sadar it takes love to warn them untuk perlu kasih untuk untuk memperingatkan mereka jadi kasih dua poin dulu sebelum poin ketiga selamatkan yang mau lalu selamatkan yang bisa sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan istri Lot ayat yang ke-26 bunyinya tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menolai ke belakang lalu menjadi tiang garam aduh mungkin terjadinya di Soar di daerah sana ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat dimana ia berdiri di hadapan Tuhan dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah serta ke seluruh tanah lembah Yordan maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot maka Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu perasaan Lot gimana lihat istrinya tiba-tiba berubah menjadi tiang garam Tuhan kok jahat ya orang menoleh gitu aja loh kok jadi tiang kata menoleh ke belakang disini dalam bahasa aslinya berbunyi looking back intently paham ya jadi bukan gak sengaja noleh ke belakang gitu pasti lari sambil noleh lah nolehnya itu bukan noleh hanya kepala dia itu noleh seluruh badannya dan melihat dari jauh dengan keluh kesah dengan nafas panjang sayang ya aduh Sodom gitu loh jadi bukan hanya yang sedetikan nolehnya bahkan bukan dua tiga detik itu nolehnya itu noleh yang niat menoleh ke belakang itu bukan tidak disengaja tapi menoleh dengan hati yang keluh kesah disitulah istri Lot Binasa coba bayangkan jadi suaminya lihat istrinya Binasa di depan matanya how do you feel? kalau saya gak akan bisa saya gak akan bisa menerima hal itu kalau saya kalau saya gak melakukan apa-apa karena Lot adalah kepala keluarga dia selamat karena iman Abraham dia itu betul-betul didorong ke dalamnya andai kata Lot dia step up jadi man of the house atau jadi kepala keluarga yang takut akan Allah tentunya yang selamat sekarang bukan hanya dia seorang sendirian pasti istri dan kedua anaknya juga selamat jadi orang yang genah jadi orang yang benar nih mungkin bahkan lebih dari itu ada enam yang lainnya jadi masuk angkanya sepuluh orang di Sodom Gomorrah Tuhan gak akan tunggang balikan kota itu masa enam orang aja dia gak sempat injili puluhan tahun disitu sampai jadi wali kota atau jadi penasihat kota segala gagal total Lot ini dia selamat karena keberhasilan Abraham andai kata Lot kepala keluarga dia yang beriman tentunya seluruh keluarga sudah diselamatkan bukankah kisah Rasul 1631 bunyinya ketika Paulus selamatkan kepala penjara jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu tapi istri Lot looking back intently bagaimana perasaan Abraham ya ketika dia berdiri melihat dari satu kejauhan ke seluruh tanah lembah Jordan di Sodom Gomorrah dengan asap membumbung tinggi maka dilihatnya itu kira-kira gimana ya rasanya Abraham pasti Abraham begini I did all I had to do aku sudah melakukan semua yang harus kulakukan Abraham pasti bernafas panjang juga tapi tidak seperti istri Lot demi Gomorrah Abraham bernafas panjang karena dia berkata Tuhan kuserahkan kepadamu apa yang sudah kulakukan itu sudah maksimal lebih dari itu apa boleh buat namun bersama dengan itu Abraham pasti bersyukur dia tidak menjadi bagian dari penghukuman namanya telah tertulis dalam kitab kehidupan yang ketiga serahkanlah yang binasa serahkan kepada Tuhan kalau pertama selamatkan yang mau selamatkan yang bisa lalu kemudian serahkan yang binasa asal anda sudah maksimal orang itu punya pilihan sendiri dan kalau akhirnya mereka mati dalam dosanya asal kita sudah memperingatkan dan berusaha untuk menjangkau mereka satu titik Bapak Ibu Saudara kita seperti Abraham dalam humble submission dalam penundukan diri dan kerendahan hati menghembuskan nafas yang panjang dan berkata semua kuserahkan ke tanganmu Tuhan saya paling sedih tau gak kalau saya denger orang bunuh diri padahal orang itu pernah jadi anak Tuhan ada kejadian seperti itu selama karir saya sebagai hamba Tuhan sekalipun sedih tapi saya serahkan yang binasa kepada Tuhan kenapa? karena saya bukan dia saya gak bisa buat pilihan untuk orang lain Tuhan pun tidak hentikan karena manusia punya pilihan bebas kalau gak kan kita Pinocchio kita itu diciptakan dalam gambaran rupa Allah karena kita punya pilihan saya paling sedih kalau lihat orang binasa menolak Kristus menolak salib Kristus menolak Injil lalu habis itu dia binasa selama-lamanya what can I do? apa yang bisa kulakukan? tapi jangan sampai karena kita yang lengah jangan sampai karena kita yang ceroboh jangan sampai karena kita seperti Lot tidak berbuat apa-apa ya poinnya tiga jangan tunda keselamatan keluarga satu selamatkan yang mau dua selamatkan yang bisa tiga kalau sudah terakhir gak bisa apa-apa serahkan yang binasa sebab kita tidak bisa berbuat apa-apa mengajak anggota keluarga atau seorang teman untuk terima Tuhan ini waktunya keluarga saat edu berfungsi sebagai seorang penginjil berbuah sebagai saksi Kristus jangan tunda keselamatan keluarga Anda apalagi di masa masa seperti ini di dunia karena kita gak pernah tahu kesempatan kapan lagi akan datang banyak kepada seseorang mungkin ayah Anda mungkin anak mungkin suami atau istri atau keluarga Anda beritahu mau gak terima Tuhan dan itu tantang mereka langsung aja di baptis gak usah tunda-tunda lagi ngapain mereka yang mendengarkan kotba Yohanes Yohanes pembaptis langsung cemplung ke dalam sungai Yordan udahlah gak usah pusing soal perdebatan doktrin antara gereja waktunya kita mendaftar dan berkata aku mau di baptis saya dorong Anda untuk di live chat ini tuliskan begitu bukankah minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang doa yang efektif lalu Anda sudah mendoakan anggota keluarga yang ingin yang Anda rindu agar mereka diselamatkan sekarang waktunya kita memetik jangan hanya menabur ada saatnya menuai jangan hanya berdoa waktunya melangkah ayo ajak mereka masukkan di sini kalau Anda sudah dapat respon dari mereka tuliskan di live chat ini tuliskan di komentar papa mau di baptis tuliskan begini suami saya mau di baptis tuliskan anak saya mau di baptis tuliskan beritahu sama admin nanti segera gereja mawar syaron akan memfollow up dan menuntun Anda ke jalan yang benar ya tuliskan di live chat ini siapa yang mau di baptis ini mau di baptis atau baru terima Tuhan tapi orang-orang yang sudah pernah di baptis sebelumnya lalu mundur dari Tuhan gak usah di baptis lagi sekarang waktunya tinggal resume atau kembali ke jalan yang benar terus bersama dengan Yesus lupakan yang lalu mengarah pada tujuan mari kita ulurkan tangan ke depan sekarang saya mau doakan keluarga Anda Tuhan Yesus aku berdoa untuk setiap family ini ya Tuhan yang penting seluruh keluarga dalam Yesus gak ada suka cita lebih besar daripada itu harta segunung pun gak bisa memberi rasa aman tapi kalau seluruh keluarga sudah sungguh-sungguh sama Tuhan semua dalam kasih Yesus hidup mati sudah tidak ada gak ada beban terima kasih Tuhan hamba berdoa seluruh keluarga saat itu hamba punya target bukan hanya kepada setiap orang yang menyaksikan saat itu tapi keluarga mereka keluarga mereka adalah keluarga kami ya Tuhan umat mereka adalah umat kami karena Tuhan mereka Tuhan kami adalah Tuhan mereka di dalam nama Yesus Yesus hamba berdoa untuk keselamatan dan juga kau berikan kesembuhan ya Tuhan Yesus bagi mereka yang sakit dan bagi mereka yang menantikan mujizat kasih mujizat otw ya Tuhan on the way yang datang mengetuk pintu mereka hari ini karena Tuhan kita adalah Allah yang baik dalam nama Yesus Kristus Haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati